Apa kabar? Saya lihat semua. Semoga kita semua tetap semangat dan baik-baik aja ya. Karena kita jumpa lagi di Secangkir Kopi, Mu'ala'ala Musimah. Siapa dari kita yang pernah ngerasain burn out? Terasa black out banget ketika udah ngadepin sesuatu. Bisa jadi karena kita udah melakukan rutinitas itu bertahun-tahun. Atau bahkan karena kerasa ada banyak banget masalah yang menimpa kehidupan. Sampai-sampai udah gak ada ide melakukan apa lagi dan rasa-rasanya mau nyerah aja gitu ya. Kayaknya hampir semua manusia pernah ngalamin fase-fase itu kali ya. Fase-fase ada di titik paling rendah gitu ya. Sehingga kita kayak kerasa butuh banget pertolongan untuk segera keluar dari terowongan hitam gitu ya. Yang semoga lah di ujung sana, di ujung tunnel ada cahaya gitu. Saya mau sharing dan ngobrol ini semua sama teman-teman. Gimana sih tipsnya untuk bisa merelaksasi burn out atau untuk bisa meredakan burn out. Sehingga kita bisa segera kembali aktif dan semangat lagi menjalankan rutinitas harian. Jangan salah lu ibu rumah tangga yang ngadepin anak setiap hari, cucian gak kelar-kelar atau rumah gak bersih-bersih itu juga bisa mengalami burn out ya. Kalau saya ketika saya mengalami itu yang pertama kali saya melakukan adalah mencoba untuk kontemplasi gitu ya. Kenapa kita coba untuk kontemplasi? Karena kadang-kadang ketika kita sudah terlalu terbiasa melakukan sesuatu secara rutin, kita jadi lupa lagi sama filosofi-filosofinya atau sama kepentingan itu untuk kenapa kita lakuin gitu ya. Filosofi itu penting banget untuk selalu kita ingat biar kita selalu punya semangat dari dalam diri kita sendiri. Kita melakukan itu. Misalnya ketika teman-teman jadi seorang ibu dengan anak 2 tahun yang sering tantrum gitu ya. Kalau kita gak selalu mereview atau merevitalisasi gitu ya peran keibuan yang penuh pahala itu, lama-lama kita ngerasa itu hanya aspek teknis dan hanya rasa-rasanya selalu ada dalam situasi perang gitu ya. Jadi menurut saya langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kontemplasi. Kontemplasi kita berusaha untuk deep in gitu ya ke dalam, nyari tahu sebenarnya aktivitas ini siapa yang memilih untuk melakukan, kenapa kita lakukan, apa keutamaan dan kepentingannya. Itu buat saya penting banget. Ketika saya sudah burn out, menyelesaikan S3 saya gitu ya, saya pasti akan deep in gitu, akan ngobrol lagi dengan diri saya, kenapa saya perlu perjuangkan ini gitu, apa yang harus saya korbankan, ini masih worth it gak untuk saya perjuangkan dan seterusnya. Mungkin teman-teman punya aspek-aspek lain gitu ya, yang kerasa udah stuck banget dan pengen direvitalisasi lagi, yang pertama itu. Yang kedua buat saya itu adalah melakukan rekayasa lingkungan gitu ya, karena kadang sesuatu yang sifatnya selalu sama secara berulang-ulang itu juga bikin kita bad mood banget gitu. Yang dimaksud dengan rekayasa lingkungan, kalau kita biasa melakukannya dengan cara E, cara A, mungkin kita bisa melakukannya dengan cara B. Bahkan rekayasa lingkungan itu sesederhana, kita mengubah tata letak di meja kerja kita gitu ya, atau kalau misalnya kita ibu rumah tangga, mengubah rutinitas harian menjadi dengan agenda-agenda yang berbeda. Kalau bangun tidur biasanya kita masak air, mungkin sekarang bangun tidur kita mandi dulu kali ya gitu ya. Atau misalnya pulang anak-anak sekolah kita biasanya langsung masak gitu, mungkin kita harus ubah pulang sekolah, baca buku dulu gitu ya setelah ngantar anak sekolah. Nah jadi mengubah rutinitas atau bukan bahkan sederhana mengubah tata meja, menurut saya itu penting banget buat nge-refresh kita, karena kita ada dalam situasi yang berbeda. Bahkan dalam skala yang lebih kompleks lagi buat saya, bahkan mengubah sirkel pertemanan dan mengubah lingkungan yang bisa mensupport itu. Jadi kalau dulu saya ngerjain disertasi saya itu misalnya di rumah, saya ganti ngerjainnya di kampus gitu, atau saya ganti ngerjainnya di kafe-kafe yang itu ngedukung ambiance-nya bagus buat membalikin konsentrasi saya. Apapun yang dirasa bisa memperbaharui gitu ya lingkungan, saya akan lakukan agar saya nggak diserang burnout tadi, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ambil tips ini sebenarnya dari YouTuber Zahid Ibrahim, ketika dia juga ngomongin tentang burnout, kalau buat dia ada sesi memaafkan dan meminta maaf. Ketika saya renungkan, saya setuju dengan itu. Maksudnya begini, kita coba yang pertama ya, meminta maaf. Kadang-kadang ketika kita merasa bersalah kepada orang lain, atau tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, tidak bisa memenuhi ekspektasi suami, nggak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri, kita merasa bersalah. Merasa bersalah itu juga bikin kita jadi bad mood dan stuck gitu. Maka dengan kita meminta maaf kepada orang lain, kita meminta keridoan mereka atas ekspektasi-ekpektasi yang nggak kita bisa penuhin. Dan itu ngerilis banget deh emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Sekaligus pada saat yang bersamaan, itu memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang kita selalu suka terlalu keras sama diri sendiri, yang bikin kita kadang suka kecewa dengan apa yang sudah kita capai. Kalau itu bisa kita ubah menjadi lecutan positif, dengan insecure atau merasa kecewa itu, kita jadi semangat lagi untuk menggarap sesuatu, itu baik. Tapi ada kalanya rasa kecewa pada diri sendiri itu justru disusupi bisikan-bisikan shaitan untuk semakin merasa nggak percaya diri, bisa nyelesain satu proyek yang udah kita targetin. Maka dengan memaafkan diri sendiri, kita bilang sama diri sendiri, oke sekarang kamu bisa sampai sini, tapi kita bisa mulai lagi kok. Oke sekarang saya gagal, tapi kita bisa bangkit kok. Oke sekarang misalnya saya belum mencapai target yang saya inginkan, tapi kita bisa coba lagi dan seterusnya. Dan ternyata benar juga ketika kita memaafkan dan meminta maaf, itu proses yang sangat luar biasa, yang bikin kita akhirnya menyadari bahwa nggak ada orang yang sempurna gitu, nggak ada satu rencana yang bisa berjalan dengan baik, kecuali harus didasarkan kepada hati yang bersih, dan hati yang nggak terlalu banyak punya ekspektasi atau kekecewaan bahkan kepada orang lain. Itu tips yang ketiga. Tips yang terakhir, yang menurut saya juga nggak kalah penting, buat teman-teman kalau emang ngerasa lagi burn out banget, bahasa orang kekinian sih sebenarnya healing ya. Kalau saya sih mungkin bilangnya ngasih jeda, ngasih jeda sama rutinitas atau projek atau target apapun yang sudah kita ingin capai. Kadang-kadang yang disebut dengan efektif itu nggak harus terus-menerus kita lakukan tanpa ada jeda sedikit pun. Kadang-kadang kita perlu bikin stasiun-stasiun, di mana kita berhenti sejenak untuk bisa melakukan sesuatu baru kita mulai lagi. Kalau teman-teman ngerasa udah jenuh banget melakukan sesuatu, teman-teman bisa kok berhenti sejenak hari ini, berhenti sejenak minggu ini. Tetapi pastikan berhenti sejenaknya itu untuk ngisi energi, kayak kita berhenti di SPBU buat ngisi bensin, bukan berhenti sejenak itu kita escaping, kita lari dari target yang kita ingin capai. Jadi berhenti sejenak ini untuk nyari energi, untuk nyari inspirasi. Kalau saya biasanya berhenti sejenaknya ke perpus, atau saya biasanya berhenti sejenaknya ketemu teman-teman, yang dari situ saya dapat trigger, dapat banyak informasi, dapat banyak masukan, atau bahkan sekedar nonton Youtube dari pencerama-pencerama yang saya suka. Misalnya Sheikh Omar Sulaiman, atau Sheikh Numan Alikan, saya suka banget sama dua pencerama itu yang saya bisa dapat, atau Sheikh Anwar Al-Awliki yang saya suka dengerin juga podcastnya. Itu buat saya stasiun pemberhentian saya di situ, atau stasiun pemberhentian lain yang saya suka banget adalah saya suka baca buku. Jadi baca buku dengan tema atau genre yang sangat berbeda dengan proyek yang saya sedang kerjakan. Jadi dicoba ya tips-tips dari saya tentang bagaimana meredakan burnout yang sudah terjadi pada diri kita semoga. Setelah itu kita punya energi yang sudah kita refresh lagi, sehingga kita bisa menjalankan dan mencapai apa yang sudah kita targetkan. Sampai jumpa di Sanger Coffee berikutnya.